Ya, selamat datang di Sairblok CLP. Kita lihat itu segitiga siku-siku di depan ini. Segitiga siku-siku A, B, C. Oke, dengan siku-siku di C, kemudian A, B itu X plus 7, B, C itu X plus 5, dan A, C-nya itu X min 2. Di sini kita diminta untuk mencari berapakah nilai X itu. Nilai X pada segitiga siku-siku ini. Nah, tentu saja untuk mendapatkan nilai X pada segitiga siku-siku ini, kita harus ingat kepada teorema Pitagoras. Dan memang kita harus menggunakan teorema Pitagoras. Nah, supaya Anda tidak penasaran, tonton sampai habis. Kemudian, bagi ada yang baru bergabung dengan channel ini, Anda suka, tidak usah ragu-ragu, silakan subscribe, like, dan saya diberi komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita mulai coba memperhitungkan. Jadi, ini adalah segitiga siku-siku yang berlaku teorema Pitagoras, bahwa A, B dikuadratkan itu sama dengan A, C dikuadratkan ditambah B, C dikuadratkan. Jadi, kalau pakai tulis begini, kalau pakai tulis begini, bahwa A, C kuadrat ditambah B, C kuadrat itu sama dengan A, B kuadrat. Nah, seperti itu. Itu adalah teorema Pitagoras. Ya, untuk itu kita akan gunakan di sini. Bahwa A, C-nya itu X min 2. X min 2 kuadrat. Kemudian, B, C-nya ini X plus 5. X plus 5 dikuadratkan. X plus 5 dikuadratkan. Yang sama dengan A, B. A, B itu X plus 7. Sama dengan X plus 7 dikuadratkan. Nah, kita menyelesaikan ini. Ini adalah sebuah persamaan. Tapi, kita harus mengkuadratkan dulu X minus 2 dan X plus 8. Kemudian, ini dulu. X minus 2. X minus 2 kalau dikuadratkan, itu di sini ya, akan menjadi X kuadrat, X kuadrat plus, oh, bukan plus, minus ya, maaf. Minus, karena di sini minus. Minus 4X, gitu. Kemudian, plus 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Kemudian, ditambah. Ditambah. Ini, X kuadrat. X kuadrat plus 2 kali 5 kali X, itu 10X. plus 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Jadi, kalau 25 dari mana, itu dari 5 kuadrat. Kemudian, ini sama dengan, ini sebuah persamaan, X plus 7 dikuadratkan. X kuadrat plus 2 kali 7 kali X, itu 14X. plus 7 kuadrat, itu 49. Ya. Nah, kita tinggal menyelesaikan itu. Tinggal menyelesaikan itu. Sekarang, X kuadrat dengan X kuadrat, ini adalah 2X kuadrat. Kemudian, minus 4X, di sini ada 10X, ya. Jadi, plus 6X. 4 tambah 25, 29. Jadi, ini semua, setelah dijumlakan, adalah 2X kuadrat plus 6X plus 29. 2X kuadrat itu, ini 1, 2, plus 6X itu, dari minus 4X, dengan 10X. Jadi, plus 6X. kemudian 29-nya itu, 4 dengan 25. 29. Sama dengan, ini, X kuadrat, plus, yang ini ya, 4X, 14X, plus 49. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang, 2X kuadrat, dikurangi X, adalah, X kuadrat. 6X, dikurangi 14X, ini kalau dipindah ke ruas kiri semua ya, 6X, dikurangi 14X, itu minus, 8. Ya kan? 8X. 29, dikurangi 49, minus 20. yang sama dengan, yang sama dengan, 0. Nah, gitu ya. Ini persamaan kuadrat, persamaan kuadrat. Nah, sekarang, persamaan kuadrat ini, kita faktorkan. Kita faktorkan, di sini, X, di sini juga, X lagi. Kemudian, kita mencari bilangan yang, yang di belakangnya. Yang jumlahnya, minus 8, tetapi, hasil kalinya, minus 20. Kalau hasil kalinya, minus 20, tentu yang 1, plus, yang 1, minus. Tinggal dicari, bilangannya saja. Yang hasil kalinya, 20, minus 20, kemudian, ini ya, jumlahnya, minus 8, yaitu, bilangannya, adalah, minus 10, dan, plus 2. Gitu kan? Plus 2, dengan minus 10, minus 8. Hasil kalinya, plus 2, dengan 10, itu, minus 20. Nah, sudah begini, kita menggunakan kaedah 0. Kaedah 0 itu, adalah, 2 bilangan hasil kalinya, 0, kalau salah satunya, atau dua-duanya 0. Nah, sekarang, jika, ini, X plus 2, yang 0, di sini ya, kalau X plus 2, yang 0, maka akan didapat, X-nya itu, minus 2. Sekarang, kalau X minus 10, sama dengan 0, X minus 10, sama dengan 0, akan didapat, X-nya itu, 10. Ada dua nilai X, masing-masing, ialah, minus 2, dan, 10. 10. Nah, minus 2 itu, tidak mungkin, ya, tidak mungkin, tidak mungkin, soalnya, di sini ada, X minus 2, kemudian, kalau X-nya minus 2, kan berarti, minus 2, dengan minus 2, jadi, minus 4, tidak mungkin panjang itu, Makanya, yang nilai ini, tidak berlaku, ya, ini tidak berlaku, jadi, yang berlaku adalah, X sama dengan 10. Jadi, dari, persamaan ini, kita dapatkan, bahwa, nilai X-nya itu, 10. Nah, nilai X-nya 10. Berarti, panjang, AB berapa? AB sama dengan, 10, ditambah 7. 17. Gitu ya. Kemudian, panjang BC. Panjang BC adalah, X plus 5, 10 ditambah 5, 15. Kemudian, panjang AC. Panjang AC-nya, adalah, X minus 2, 10 dikurangi 2, yaitu 8. Dan, 17, 15, 18. Itu adalah, triple Pitagoras. Jadi, benar, bahwa, setelah, kita cari seperti ini, dengan menggunakan, Dario Pitagoras, maka, didapat, nilai X-nya itu, 10. Gitu ya. Iya. Terima kasih, atas perhatiannya. Terima kasih, atas dukungannya. Karena, semua Anda, hebat. Ya. 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 Terima kasih.